Pendekar Naga dan Harimau Jili tempat puluh lima, titik balik dari pertempuran itu pun tiba, kalau sejak pertempuran dimulai tadi pasukan UI Ikun terus mendesak dengan mengandalkan jumlah yang banyak, maka semakin siang jumlah kedua pasukan semakin berimbang, sebab setiap orang HWL Yongpang yang gugur tentu mengajak dua atau tiga orang lawannya untuk gugur pula. Ketangguhan anggota-anggota HWL Yongpang itu bukan saja membuat giris lawannya, tapi juga mengobarkan semangat teman-teman dari Kepang dan sebagainya. Lagi pula jumlah orang berilmu di pihak Laskar Heikkunia lebih banyak, sedang di dalam UI Ikun yang berilmu. Se Bun Him merasa bangga setelah melakukan itu. Ia memandang berkeliling, lalu tiba-tiba ia meloncat menerjang prajurit-prajurit UI Ikun dan kemudian pedangnya pun terayun. Hanyalah para perwira, itu pun tidak ada yang lebih tinggi dari Mu Yongpang. Dengan demikian susutnya jumlah prajurit-prajurit UI Ikun lebih cepat dari berkurangnya lawan-lawan mereka. Dalam hal daya tahan tubuh, prajurit-prajurit UI Ikun juga kalah, meskipun mereka latihan dua hari sekali tapi latihan-latihan mereka itu hanya lebih berat sedikit dari gerak badan. Sedangkan orang-orang HWL Yongpang melakukannya setiap hari, pagi dan sore. Kalau pagi, lereng-lereng tiawim hang yang terjal dan berliku-liku itu merupakan sarapan pagi mereka untuk menguatkan otot kaki, memenjangkah najas dan melatih ketahanan tubuh secara luar biasa. Kalau sore, mereka berlatih silat menurut alirannya masing-masing. Ketika matahari mencapai puncaknya dan mulai bergeser ke barat, maka Laskar di Hakunia itu sedikit demi sedikit balik mendesak UI Ikun yang sudah setengah hati itu yang bertempur sungguh-sungguh hanyalah prajurit-prajurit UI Ikun yang letaknya dekat perwira. Perwira mereka karena takut dituduh tidak sungguh-sungguh. Tapi secara keseluruhan memang pasukan UI Ikun sedikit demi sedikit digiring kembali ke kaki bukit. Sorakan-sorakan bersemangat dari orang-orang HWL Yongpang terdengar di mana-mana, membuat semangat kian berkobar, sebaliknya semangat musuh kian merosot. Alangkah geramnya Muyong Beng melihat semuanya itu. Ingin rasanya ia menerjunkan diri ke tengah-tengah orang-orang HWL Yongpang itu dan membunuhi mereka semua. Namun sambaran-sambaran senjata Hang Pian Jan di depan hidungnya seolah menyadarkannya bahwa seorang Bu Gong Hu Shio saja belum berhasil dilewatinya, bahkan nasibnya pun sama dengan nasib prajurit-prajuritnya, yaitu terdesak mundur terus-menerus. Ilmu tombaknya sebetulnya cukup liai, namun ia adalah seorang panglima yang gemar mengumbar nafsu terhadap wanita, bahkan malah menjelang pertempuran kemarin pun ia masih tidur dengan seorang perempuan penghibur yang didatangkan ke kemahnya dari kota terdekat. Sebaliknya Bu Gong Hu Shio lebih ketat dalam menjaga kesucian dirinya, ia seorang pendeta yang tidak pantang minum arak dan daging, namun menjaga batas terhadap perempuan, sehingga tenaga dalamnya pun terpupuk kuat. Karena itulah seorang panglima pemogoran macam Hu Yong Beng semakin lama merasa semakin berat menahan hantaman senjatanya. Akhirnya barisan Ui Ikun itu tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Di beberapa bagian mereka sudah kocar kacir dan mundur ke pinggang bukit, di beberapa bagian lainnya masih cukup rapi barisannya namun juga sudah terdesak mundur. Mu Yong Beng melihat bahwa pasukannya hari itu bertempur lebih buruk dari hari kemarin, sebaliknya musuh berkelahi seperti kesetanan. Mu Yong Beng akhirnya memutuskan bahwa pasukannya harus ditarik mundur sebelum merantakan sama sekali. Dari teriakan-teriakan para prajuritnya sendiri maupun lawan. Lawannya, ia sudah mendengar bagaimana Tsuhok Leng mati, meskipun rasa-rasanya sulit dipercaya bahwa orang seliai itu dapat terbunuh di peperangan oleh seorang anak muda yang baru saja turun dari perguruannya. Lalu muncul pula berita tentang munculnya Tong Lem HOU di berbagai arah, berpihak kepada HWL Yong Pang, dan semua berita itu sudah tentu tidak menyenangkan Mu Yong Beng lah juga sadar bahwa ada pendekar-pendekar dunia persilatan yang ilmu tenaga dalamnya begitu tinggi sehingga sanggup berkelahi tiga hari tiga malam tanpa mengasuh, sedang prajurit-juritnya sendiri terang tidak mampu berbuat demikian. Dengan seribu satu macam pertimbangan, akhirnya Mu Yong Beng memerintahkan pasukannya untuk mundur. Maka seperti air yang sedang surut di tepi laut, pasukan berbaju kuning itu pun segera mundur teratur, untungnya tidak sampai tercerai berai. Namun dalam pertempuran hari itu jelaslah kekalahan. Ada di pihak UI Ikun, dan HWL Yong Pang telah menebus kekalahan kemarin hari. Sorak-sorai orang-orang HWL Yong Pang dari atas bukit terasa menyakitkan hati prajurit-prajurit UI Ikun, namun apa boleh buat, mereka memang harus mundur kalau tidak ingin terjebak hancur di puncak bukit itu. Dalam perkelahian di tanah datar kemarin, UI Ikun lebih unggul sebab mereka selain berjumlah banyak juga lebih mahir dalam membentuk barisan perang yang sering membinungkan musuh. Tapi dalam pertempuran di atas bukit yang tempatnya tidak datar dan di tengah-tengah barak Hekunia yang banyak likalikunya itu, barisan perang tidak bisa diatur dan pertempuran lebih mengandalkan kepada keterampilan perorangan atau ketinggian ilmu silat masing-masing. Dalam bidang itu, jelaslah di pihak UI Ikun tidak ada orang-orang yang setangguh siang kean hang atau lim hang pin atau pendekar-pendekar lainnya, bahkan Tsu Ho Kling yang dianggap paling tangguh pun. Telah mampus di tangan sebon hem. Disinilah letaknya sumber kekalahan UI Ikun. Melihat pasukan itu mundur, Tong Wi Hang sebagai pimpinan di Hakunia mencegah seluruh Laskar untuk mencegahnya. Ia tahu bahwa jika orang-orangnya mengejarnya sampai ke dataran berumput di bawah bukit itu maka mungkin sekali pasukan musuh akan berbalik menggencet dan mengurung mereka. Demikian perang berakhir pada hari kedua itu, tidak sampai sore hari tetapi baru tengah hari lewat sedikit. Orang-orang HWL Yong Pang dan lain-lainnya boleh bangga kehilangan banyak teman-teman mereka dan juga tokoh-tokoh berbagai pihak yang membantu HWL Yong Pang. Si tokoh cemerlang dari Hoa Sanpei, Gin Hoa Kiam, Pedang Bunga Perak, Au Yang Seng bersama-sama dengan tiga orang yang tadi melompat keluar pintu gebang, yaitu Bu Sian Hwasyo, Bu Teng Hwasyo dan Lem Ki Tong Chu In Yong, telah gugur semua dengan luka-luka hampir di seluruh tubuh mereka. Namun di sekitar keempat mayat pendekar itu, bergelimpangan pula ratusan mayat prajurit-prajurit musuh. Kematian mereka telah mengajak sekian banyak musuh untuk gugur bersama. Selain kematian-kematian yang menyedihkan itu, sebagian besar barak itu ternyata telah menjadi abu, sehingga malam nanti mereka akan tidur di udara terbuka. Juga pintu gerbang sudah rusak, dan beberapa bagian dari dinding barak. Semuanya menerima kepahitan itu dengan sikap yang tidak berlebih-lebihan, tidak ada jerit tangis melolong-lolong seperti perempuan, yang ada hanyalah tekat untuk meneruskan perlawanan meskipun mereka bakal menyusul rekan-rekan mereka itu ke akhirat. Di tengah-tengah kehancuran, di mana bau darah dan api tercium tajam. Tong Lem H.O.U berdiri termangu-mangu dengan hati yang tersayat-sayat. Hatinya sama pedihnya melihat mayat prajurit kerajaan maupun mayat lawan-lawan mereka. Ia tahu prajurit-prajurit hanya menjalankan perintah Pak Kiong An yang gila kekuasaan, sementara orang-orang dihaku. Nia hanyalah dipaksa untuk mempertahankan diri. Kehancuran yang di depan matu itu mengingatkannya kepada sebuah desa kecil yang manis di kaki pegunungan Tiam Jong San di Hun Lam sana, Desa Jitsi Ong Tin, yang hancur lebur tanpa sisa oleh kebiadaban perang. Dan ia tahu masih banyak desa-desa yang mengalami nasib yang sama selama perang belum dihentikan, selama orang mancu dan orang hon masih merasa sama-sama lebih hunggul satu sama lain sehingga Mirka pun tidak segan-segan menghunus senjata masing-masing untuk membuktikan keunggulannya. Lamunan Tong Lam H.O.U. berhenti ketika ia mendengar langkah-langkah kaki mendekatinya, dan suara yang dingin menusuk hati, seperti inikah persaudaraan antara hon dan mancu seperti yang selalu kau teriak-teriakkan? Tanpa menoleh pun Tong Lam H.O.U. sudah bisa menebak siapa yang bersuara itu, namun ia menoleh juga, dan dilihatnya sebun hem dengan pedang yang belum kering dan darah juga. Tengah menatap ke arahnya. Sesaat kedua anak muda itu bertatapan dengan tajamnya, sampai sebun hem mengalihkan pandangannya ke tanah. Sementara Tong Lam H.O.U. berkata, Saudara sebun, peristiwa di bukit ini jangan dijadikan alasan untuk tidak bisa berdamai lagi dengan orang mancu. Kita harus melihat segala persoalan setepat-tepatnya menurut keadaan sebenarnya, bukan sekedar menyamaratakan saja. Ketika kita tidak usah menciptakan banyak alasan untuk mengelabui kami, potong sebun hem. Gagasanmu tentang perdamaian antara hon dan mancu itu hanyalah akal licik orang mancu yang hendak melestarikan kekuasaan mereka atas negeri ini. Kau juga tidak lebih dari alat mereka, anjing penjilat pantat kaisar mereka, dan karena itu kau tidak berharga untuk berada di sini. Kami jijik melihatmu. Dengan kepribadiannya yang kokoh, Tong Lam H.O.U. tidak gampang terseret gejolak perasaannya, namun bagaimanapun juga dia. Adalah seorang anak muda yang darahnya sama panasnya dengan darah sebun hem. Cercaan sebun hem yang semena men itu telah membuat kupingnya menjadi merah juga. Tapi sekuat tenaga ia masih berusaha menghindari perkelahian karena hal itu semakin menimbulkan kesalahpahaman buat dirinya. Sahutnya, barangkali aku keliru, saudara sebun, tetapi menurut pengalamanku maka kesalahpahaman yang bagaimanapun bisa dibuat lurus kembali asalkan kedua pihak mau berbicara secara baik-baik dan beri tikat baik. Siapa su dibicara dengan orang manju atau wanjing-anjing peliharaan semacamu teriak sebun hem sambil mengangkat pedangnya. Tong Lam H.O., angkat pedangmu dan kita tentukan siapa yang lebih hebat antara si harimau selatan atau si beruang barat. Kalau hanya itu yang kau inginkan, saudara sebun, kenapa tidak bicara langsung dari tadi saja? Kita tidak usah berkelahi, gelar pendekar nomor satu itu biarlahkah sandang saja. Anggap saja Lam H.O.U. seorang pengecut yang dikalahkan oleh sehem tanpa pertempuran. Waktu itu, pertengkaran kedua anak muda itu telah membuat Laskar Hekkunia berkerumun membentuk sebuah lingkaran besar. Dan orang-orang itu dengan bingung melihat bagaimana sebun hem nampaknya sangat getol untuk berkelahi, padahal bukankah Tong Lam H.O.U. juga sudah ikut berjasa untuk mengundurkan pasukan Ui Ihkun? Meskipun kera mengundurkannya itu tidak selalu dengan pedangnya melainkan juga dengan bujukan-bujukannya. Tetapi beberapa orang yang sudah mengenal watak sebun hem, tahu bahwa kegetolan sebun hem itu bukan karena demi perjuangan bangsa Han melainkan semata metu hanyalah karena takut tersaingi dan sekaligus ingin mengangkat nama. Semangat tempur sebun hem sedang menyala-nyala sehebat-hebatnya sebab hari itu ia berhasil menjadi pahlawan dengan membunuh Tsuho Kleng si gembong golongan hitam, dan sebun hem berharap namanya akan lebih harum lagi. Kalau berhasil membunuh Tong Lam H.O.U. yang terkenal dengan alasan membunuh si anjing mancu. Ditonton banyak orang, sebun hem jadi semakin bersemangat. Bahkan ia berteriak sekelilingnya untuk menarik dukungan orang-orang, saudara-saudara, pantas atau tidak kalau anjing mancu ini aku hajar agar dia menkaku si sasat busuk apa yang sedang dijalankannya terhadap gerakan kita. Beberapa orang yang tidak tahu menahu persoalannya, segera saja menjawab setuju atau hajar anjing mancu dan sebagainya. Tetapi sebagian masih bungkam karena ragu-ragu, mana yang benar? Sebun hem atau Tong Lam H.O.U. Sementara sebun hem nampak puas. Katanya keras, pedangku ini memang selalu haos akan darah pengkhianat tanah air. Siang ini ia baru saja menghisap darah Im Kan Hang H.Wi Tsu H.O.K. Leng, namun agaknya pedang ini belum puas dan masih ingin menghisap darah seorang anjing mancu lainnya. Waktu itu kesabaran Tong Lam H.O.U. sudah habis melihat kecongkakan sebon hem, katanya dengan suara bergetar karena marah, kau cuma bisa membuka mulutmu lebar-lebar, sebon hem. Tapi kau tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku sebab kau terlalu kerdil untukku. Meledaklah kemarahan sebon hem. Tanpa banyak bicara lagi pedangnya segera menyabet mendatar ke arah leher Tong Lam H.O.U. Tapi yang diserang sempat menunduk rendah dengan Hang Hang Tiam Tau, burung hang menganggukan kepala, dan membalas dengan Wan Kiong Sia Tau, mementang busur mengincar Raja Wali, ke pundak sebon hem. Cepat sebon hem memutar pedangnya untuk menangkis. Maka kedua anak muda yang sudah sama-sama mendidih darahnya itu pun berkelahi dengan sengitnya. Gerak pedang mereka mula-mula masih kelihatan, tapi semakin lama semakin cepat dan semakin cepat terus, sampai akhirnya kedua pedang itu cuma berwujud dua gumpal cahaya keperak-perakan. Yang berpusing dengan dasyatnya, sementara berpuluh-puluh kali bunga api memancar ke udara apabila kedua pedang berbenturan. Bahkan lama-kelamaan gulungan pedang itu pun menyatu seperti perahara yang bertuburukan, menimbulkan penglihatan yang menyeramkan. Sebu hem yang berharap mengalahkan Tonglem Hao untuk mendapat nama besar itu, kini terpaksa menelan ludahnya karena terbentur kenyataan yang tak terduga. Nama besar si Harimau Selatan bukan nama kosong belaka, bahkan setelah sebu hem mengerahkan kun Goan Sinkangnya sampai ke taraf tertinggi, ia tetap tidak sanggup mengalahkan Tonglem Hao U. Jangan lagi mengalahkan, sedang mengimbanginya pun tidak bisa. Setelah berlangsung seratus jurus lebih, sebu hem sudah melangkah mundur sampai ke pinggir Arna, bagaimanapun usahanya tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari kurungan dan tekanan Tonglem Hao. Pedang Tonglem Hao berdesing semakin dekat ke tubuhnya. Sementara ia pun dengan tegar meladani setiap kali sebu hem mengajak adu kekuatan dengan membenturkan pedang sekuat-kuatnya. Dan setiap kali pula sebu hem merasa tangannya tergetar seolah membacok dinding baja yang tak bergeming, makin keras bacokannya akan makin sakit tangannya sendiri. Tonglem Hao U yang bertubuh lebih kecil daripadanya itu ternyata bukan saja bisa mengimbangi tenaganya, bahkan melebihinya. Sedang dalam hal kecepatan, jangan harap sebu hem menandingi kecepatan ilmu pedang ajaran Tiam Jong Lo Siya Ang Hoan yang tidak mengutamakan keindahan gerak tapi hanyalah kecepatan dan ketepatan itu. Alangkah marah dan malunya sebu hem menghadapi kenyataan itu, alih-alih ingin mengakat nama, malahan yang sudah diperolehnya bakalan hancur pada hari itu. Dalam keadaan terjepit itu, sebu hem mendengar suara mengejek Tonglem Hao, sekarang kau percaya, saudara sebu hem? Bahwa kau sama sekali tidak berarti? Sebu hem menggertakan giginya, tapi tidak sempat menjawab sebab ujung pedang Tonglem Hao U bagaikan beribu-ribu, banyaknya seperti serombongan tawon yang mengitari tubuhnya dan siap menyengat begitu ia lengah sedikit saja, menyusul pahanya dan kemudian punggungnya pula. Pertahanan yang jelek ejek Tonglem Hao U pula. Sekarang hati-hatilah dengan pedangmu, aku akan mengambilnya. Sebu hem menggenggah meraterak pedangnya sambil berteriak, anjing mancu, kau bisa mengambil pedangku hanya jika bersama dengan nyawaku. Tonglem Hao U tertawa dingin, tidak, aku cuma butuh pedangmu dan bukan nyawamu. Lalu ujung pedang Tonglem Hao U selincah seekor lalat di musim panas, berhasil menyusup pertahanan sebu hem dan menusup pelan ke jalan darah Cheng Ling Hiat di balik siku kiri lengan sebu hem. Di sini nampak kelihayan Tonglem Hao U dalam mengatur tenaganya, ujung pedangnya yang tajam itu melukai kulit. Namun hanya menekan dengan tenaga yang pas untuk membuat lengan sebu hem kesemutan dan pegangannya atas pedangnya jadi mengendor. Lalu kaki kiri Tonglem Hao U secepat kilat naik menendang dengan gerakan yang disebut peliankah, tendangan teratai bergoyang. Tepat mengenai pergelangan tangan kiri sebu hem sehingga pedangnya pun lepas. Sebu hem menyeringai salah tingkah sambil memegangi siku tangan kirinya yang kesemutan. Ditatapnya Tonglem Hao U penuh dendam, namun juga heran dan gentar. Sulit dipercaya orang bisa selihai itu dalam permainan pedang. Saat itulah di dalam hati sebu hem ternih yang kembali petunjuk gurunya, Au Yang Seng, bahwa ilmu pedang tidak bisa dimainkan melulu dengan kekuatan, jasmani, tapi juga dengan mencurahkan segenap perasaan dan pikiran. Ilmu pedang yang hanya menggunakan tenaga memang berguna menghadapi orang yang berkelahi seperti kerbau gila mirip Tsuhok Leng tadi. Namun tidak ada gunanya berhadapan dengan ahli pedang murni seperti Tonglem Hao. Baru kini sebu hem menyadari hei itu. Namun sungguh menyakitkan hati bahwa kekalahannya yang begitu telak disaksikan begitu banyak orang, sehingga akan pudarlah kecemerlangan yang selama ini dirintisnya dengan kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kalau Tinghun Giyok mendengar hal ini, atau bahkan ia melihat sendiri dari antara kerumunan penonton yang melingkari tempat itu? Bukankah gadis itu akan semakin mengejeknya dan kemudian semakin membangga-banggakan kakak misalnya yang berjuluk Leng Hao itu? Sebun hem menatap wajah-wajah yang berkeliling di tempat itu, dan ia agak lega melihat Tinghun Giyok tidak berada di situ. Tiba-tiba ia melompat meraih pedangnya yang tergeletak di tanah itu, lalu berteriak kepada orang-orang yang berkerumun di tempat itu, terhadap anjing mancu semacam ini, tidak perlu kita pakai banyak peraturan untuk membinasakannya. Saudara-saudara, hayo kita. Cincang ia bersama-sama untuk membalaskan kematian De Chiang Kun, San Tiang Lo, Kua Tong Chu, Au Yang Susok dan sebagainya. Sengaja sebum hem menyebut sederetan nama-nama tokoh-tokoh Laskar yang telah gugur untuk membakar hati orang-orang yang berkerumun di tempat itu. Dan usahanya itu pun agak berhasil juga, belasan orang telah mencabut senjata mereka dan dengan pandangan mati beringas tak takut mati, mereka mulai memasuki arena. Tapi orang-orang HWL Yongpang tetap tidak bergerak dari tempatnya masing-masing. Mereka terikat dalam tata tertib yang tinggi, dan mereka juga tahu bahwa Tong Lem HOU justru telah berbuat banyak untuk pihak mereka, bukankah menurut surat Tong Wihang dari Pak Hia dulu disebutkan, Tong Lem HOU hendak dihukum mati karena menolak perintah Kaisar untuk membasmi HWL Yongpang? Namun orang-orang HWL Yongpang itu pun kebingungan harus, mengambil sikap. Bagaimana sebab Sebun HOU juga seorang jago dari pihak mereka? Saudara-saudara HWL Yongpang, teriak Sebun HOU ketika melihat orang-orang HWL Yongpang masih belum bergerak. Jangan hiraukan bahwa Tong Lem HOU adalah anak dari mendiang ketua kalian, atau keponakan dari Tong Tai Hiap. Siapapun yang memihak bangsa mancu harus kita tumpas habis tanpa pandang bulul hayo cabut senjata kalian. Hari kemarin kalian kehilangan Ui Ki Tong Chu Kua Heng dan hari ini kalian kehilangan Lem Ki Tong Chu In Yongpang yang terbunuh di ujung senjata orang mancu. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Tong Lem HOU tidak bisa membiarkan kesalahpahaman itu berlarut-larut sehingga ia harus bertentangan dengan orang-orang itu. Ia hendak membantah, tapi Sebun HEM telah mendahului berteriak, Siapa yang bernyali laki-laki, ikuti aku untuk membinasakan anjing mancu ini. Siapa yang banci, tidak usah berbuat apa-apa, cukup menonton saja. Maka berlompatanlah orang-orang itu dengan didahului oleh Sebun HEM. Namun sebelum mereka mendekati tubuh Tong Lem HOU, masih kurang beberapa langkah dari tubuh Tong Lem HOU mereka pun berlompatanlah mundur kembali dengan wajah terkejut, bahkan Sebun HEM yang memiliki tenaga dalam Kun Goan Sah Keng itu pun ikut-ikutan melompat mundur dengan muka pucat membiru dan tubuh agak menggigil. Dengan menarik napas beberapa kali sambil mengerahkan tenaga dalam keseluruh tubuhnya, barulah ia berhasil mengusir hawa dingin yang menyusup ke tubuhnya tadi. Namun wajahnya jelas menunjukkan tasa kejutnya. Terdengar Tong Lem HOU berkata dengan nada berat, Aku tidak ingin bertempur dengan kalian, sebab aku ingin berdamai dengan siapa saja dan mendamaikan siapa saja. Tapi jika kalian memaksaku untuk bertindak, jangan menyesal. Sebun HEM tidak membiarkan kawan-kawannya terpengaruh oleh sikap yang angker. Dari Tong Lem HOU itu, teriaknya, maju, teman-teman titik. Lalu Sebun HEM sendiri dengan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi kulitnya, telah menyerang Tong Lem HOU. Tapi toh masih terasa hawa dingin yang menyusup ke pori-pori kulitnya membuat gerakannya jadi agak kaku karena pembuluh darahnya yang terpengaruh hawa dingin itu membuat darah mengalir tidak lancar. Namun dengan keras kepala Sebun HEM terus menerjang membabi buta. Sedang yang lain-lainnya yang tidak memiliki tenaga dalam sehebat. Sebun HEM terpaksa jadi penonton saja. Mereka tidak mampu mendekati tubuh Tong Lem HOU kurang dari jarak lima langkah. Dengan begitu perkelahian satu lawan satu terulang untuk kedua kalinya. Kali ini Sebun HEM merasa lebih berat dari pertempuran yang tadi, karena sekarang Tong Lem HOU sudah menggunakan hon him chiangnya. Seluruh otot-ototnya terasa kaku karena hawa dingin, bagaimanapun ia mengerahkan tenaga. Tidak sampai 25 jurus, ia sudah terdesak lebih hebat dari tadi. Pada jurus ke-30 kembali pedangnya terpental dari tangannya, sementara tubuhnya pun dalamnya, sehingga sadarlah ia bahwa kun goan si kangnya pun tidak dapat terlalu dibanggakan di hadapan Tong Lem HOU. Tidak sampai 25 jurus, ia sudah terdesak lebih hebat dari tadi. Pada jurus ke-30 kembali pedangnya terpental dari tangannya, sementara tubuhnya pun terpental roboh karena sebuah tendangan keras dari Tong Lem HOU mengenai perutnya. Saat itulah tiba-tiba kerumunan itu tersibak, lalu Tong Wi Hang muncul di tempat itu diiringi beberapa tokoh-tokoh pendekar seperti siang kean hang dan lim hang pin, para tong cu serta bu gong hwes hiyo yang semuanya berwajah murung itu. Tong Wi Hang sendiri dengan wajah yang menampakan ketidaksenangannya telah berkata kepada Tong Lem HOU, kau tahu bahwa kita dalam keadaan prihatin dan berkabung, kau malah muncul lu untuk membuat keributan ini? Diam-diam ada beberapa orang menjadi penasaran, sebab mereka tahu sebun himlah yang lebih dulu membuat kegara-gara, kenapa? Sekarang Tong Lem HOU yang disalahkan. Kemudian setelah menegur Tong Lem HOU, maka Tong Wi Hang menoleh kepada sebun him sambil bertanya, sebun hiyan tit, keponakan sebun yang baik, ada apa sebenarnya? Tanpa ragu-ragu sebun him menjawab, saudara Tong ini tadi pagi masih belum ada di sini, tapi siang ini tiba-tiba muncul dengan kelakuan yang mencurigakan. Aku hendak menanyainya secara baik, namun agaknya dia punya maksud yang kurang baik sehingga pertanyaanku itu membuatnya marah dan aku diserangnya sehingga terpaksa harus membela diri. Tong Lem HOU terkejut mendengar jawaban sebun him yang berbalik secara tidak tahu malu itu. Tadinya ia masih menganggap sebun him hanya seorang anak muda yang seperti umumnya gila kemenangan dan mungkin sedikit sombong. Namun setelah mendengar itu, Tong Lem HOU tahu bahwa sebun him seorang yang berjiwa sempit dan berwatak rendah. Dengan agak cemas, Tong Lem HOU menatap ke arah wajah-wajah di sekelilingnya, mencoba menjajagi bagaimana tanggapan mereka terhadap ucapan sebun him itu. Dan ia lega bercampur heran ketika melihat wajah orang-orang itu kebanyakan malah menampilkan rasa muak atau sinis terhadap sebun him. Yang Tong Lem HOU herankan, kenapa ada begitu banyak orang yang tidak senang kepada sebun him, terutama orang-orang HWL Yongpang. Kata Tong Lem HOU, Paman, aku tidak ingin membantah apa yang saudara sebun katakan itu, sebab kalian lebih dekat kepadanya sehingga condong berpihak kepadanya, itu wajar dan aku tidak marah. Aku hanya minta beberapa saksi yang sanggup disumpah di depan Seng Buddha untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Kalian semua boleh berpegang sepenuhnya kepada kesaksian orang itu untuk melepaskan aku atau mencincang aku, aku pasrah. Di kalangan orang-orang Hekunia itu memangnya sudah banyak yang meragukan kejujuran sebun him, sehingga tidak semua kata-katanya ditelan begitu saja. Sebaliknya sikapi Tong Lem HOU begitu mantap, meyakinkan dan tidak takut menghadapi apapun juga, malah menimbulkan kesan baik, meskipun Tong Lem HOU adalah orang baru di lingkungan mereka. Apalagi yang sudah mendengar riwayat Tong Lem HOU, asal-usulnya dan bagaimana ia sampai dipecat dari ketentaraan kerajaan Manchu. Yang serba salah adalah Tong Wihang yang harus menghakimi kedua orang itu. Di satu pihak ia sudah paham betul akan watak keponakannya yang meskipun keras tetapi tidak akan menyerang orang dengan alasan yang sepele-sepele saja, sehingga ia pun yakin Tong Lem HOU tidak seperti yang dituduhkan oleh sebun him. Sebaliknya Tong Wihang juga tidak bisa menyalahkan sebun him begitu saja, sebab anak muda berjiwa sempit itu akan tersinggung dan mungkin meninggalkan laskar, padahal tenaganya masih sangat dibutuhkan dalam laskar yang sudah babak belur itu. Maka Tong Wihang lalu menggunakan jalan tangah saja yang tidak menyinggung kedua belah pihak, sudahlah, kalian anak-anak muda yang berdarah panas, wajar saja kalau begitu gampang menghunus pedang dan kemudian bertempur satu sama lain. Tapi untuk selanjutnya kendalikanlah diri kalian, sebab bagaimanapun juga kalian berada dalam satu barisan sekarang, kali-kalian harus bersatu hati. Tong Lem HOU, saudara sebun itu sudah berjasa banyak dalam perjuangan ini, bahkan seorang pentolan musuh bernama Tsu Hock Leng sudah dibunuhnya. Karena itu tentunya dia tidak bermaksud jahat kepadamu tadi. Akal yang digunakan Tong Wihang untuk menonjolkan jasa sebun him itu bertujuan untuk melunakan hati anak muda Hoa San Pei itu, dan memang merupakan akal yang tepat. Sebun him segera mengangkat wajahnya dan membusungkan dada, sinar kemarahan di wajahnya berangsur hilang dan digantikan dengan sinar kebanggaan. Beberapa orang ingin muntah rasanya melihat sikap itu, namun, ditahankannya supaya tidak mengacau saling pengertian yang sedang ditimbulkan oleh Tong Wihang. Lalu Tong Wihang berkata lagi, saudara sebun, Tong Lem HOU itu jasanya tidak sebesar jasamu, tapi sedikit banyak punya andil dalam mengundurkan pasukan musuh tadi, maka sudah sepantasnya kalau kita terima dia di tengah-tengah kita. Sebun him mendengus, menerima seorang musuh dalam selimut di tubuh Laskar kita adalah hal yang berbahaya. Tapi aku tahu ucapanku ini tidak akan digubris oleh kalian, karena itu apabila kelak kalian menyadarinya pun mungkin sudah terlambat. Kemudian sebun him memungut pedangnya yang dijatuhkan Tong Lem HOU sampai kedua kalinya itu, menyarungkannya dan kemudian melangkah pergi dari tempat itu dengan sikap congkak. Sampai para pendekar tua seperti Tong Wihang dan sebagainya juga tidak diberi anggukan kepala sedikitpun. Beberapa orang geleng-geleng kepala melihat sikap sebun him itu, namun tak berkomentar sedikitpun. Sementara itu Tong Lem HOU dengan tenang menyarungkan pedangnya kembali, lalu dengan ramah memberi hormat kepada pamannya, bibinya dan tokoh-tokoh HWL Yong Pang lainnya. Ia menyatakan penyesalannya bahwa ia datang terlambat, sehingga meskipun pasukan musuh berhasil dipukul mundur tetapi sudah terlanjur jatuh korban sebanyak itu. Tengah mereka bercakap-cakap sementara hari menjadi semakin sore, tiba-tiba seorang anak buah HWL Yong Pang yang ditugasi mengawasi gerak-gerik musuh di kaki, bukit, telah datang bergegas-gegas dengan wajah yang tegang. Teriaknya, Tong Tai Hiap. Tong Tai Hiap. Ada apa? Pasukan musuh mendapat bala bantuan. Berita itu tentu saja mengemparkan sekalian orang. Biarpun hari itu pihak Hekunia berhasil memukul mundur pasukan UII Kun, namun dengan pengorbanan yang cukup besar. Bukan saja kehilangan beberapa tokoh, tapi jumlah Laskar yang kemarin 3.000 orang itu menyusut tajam sampai tinggal 1.000 orang lebih yang masih sanggup bertempur. Lainnya kalau tidak gugur ya luka-luka berat. Ibarat manusia bisa dikatakan babak belur, dan kini mendengar tambahan kekuatan bagi musuh, tentu saja hal ini ibarat mendengar lonceng kematian mereka. Jika besok pagi musuh meluruk lagi ke atas bukit, mereka hanya bisa bertahan sampai titik darah terakhir tapi tidak mungkin menang. Tong Lem HOU lalu bertanya kepada pengawas itu, berapa besar jumlah musuh, dan bagaimana pakaian atau bendera mereka? Sahut si pengawas, aku mencoba menghitung jumlah kemah dan biasanya satu kemah berisi tiga orang, maka kira-kira ada 7.500 orang yang datang. Seragam mereka bukan kuning seperti yang menyerang kita kemarin dan hari ini, tetapi hitam-hitam dengan topi hitam pula berhias benang merah. Lengan baju mereka bergaris-garis putih melintang. Hampir bersamaan beberapa mulut menggumamkan nama yang menggetarkan Sukma, Hui Lyong Kun, pasukan naga terbang. Beberapa orang bertukar pandangan dengan wajah yang agak memucat. Mereka sudah mendengar betapa hebatnya pasukan terkenal itu, yang daya gempurnya jauh lebih hebat dari UI ikunnya Muyong Beng. Sampai ada yang mengatakan, yang bisa menghentikan majunya prajurit-prajurit Hui Lyong Kun hanya dua hal, perintah panglimanya dan kematian. Istilah mundur karena terdesak atau takut, tidak mereka kenal. Tong Wi Hang tidak membiarkan laskarnya menjadi kalah semangat, mereka masih segar dan berjumlah banyak, dan kita tahu pasti bahwa mereka akan menang. Tetapi kita akan menjual kemenangan kepada mereka itu dengan harga yang semahal-mahalnya. Semuanya paham ucapan itu, artinya mereka akan bertempur mati-matian sampai orang terakhir. Maka dengan dipelopori orang-orang HWL Lyong Pang yang menghunus senjata-senjata mereka dan mengangkat ke langit, segenap laskar itu pun mengikuti jejaknya dengan meneriakan kata-kata yang membakar semangat. Siapa yang tidak ingin kehilangan nyawa, sekarang belum terlambat untuk menyingkir dari barisan dan aku tidak akan menghalangi teriak Tong Wi Hang lagi. Namun disambut dengan teriakan orang-orang HWL Lyong Pang, kami tidak takut mati demi kehormatan HWL Lyong. Suasana memang menggetarkan, dan ketika suasana mulai tenang kembali, maka mulailah Tong Lem Haol berbicara dengan suara hebat, Paman Tong Wi Hang, kesediaan seluruh laskar untuk bertempur mati-matian patut dibanggakan. Tapi aku mengusulkan sebuah Caroline untuk menghindari jatuhnya korban di kedua pihak. Maaf, saudara-saudara, aku harus berterus terang bahwa aku sama sedihnya melihat mayat prajurit kerajaan dengan melihat mayat saudara-saudara. Suatu keterus terangan yang mengejutkan, sebab selagi semua orang berteriak-teriak siap melawan tentara mancu, Tong Lem Haol malahan menyatakan sedih melihat tentara mancu terbunuh. Tapi suasana tetap sunyi-senyap menunggu kelanjutan kata-kata Tong Lem Haol tadi. Apa usulmu, Haol jitanya pamannya. Jika aku menyerahkan diri kepada Pak Kiong Lyong, barangkali perang akan dapat dihindari sampai di sini saja, kata Tong Lem Haol. Pasukan kerajaan itu datang dan bertempur begitu jauh ke sini hanya untuk menangkap aku sendiri. Pantaskah jika hanya untuk melindungi diriku ini aku harus membiarkan berpuluh-puluh saudara-saudara di sini serta berpuluh-puluh prajurit di pihak sana? Itu kurang tepat, tiba-tiba angki Tong Chu, Tong Chu bendera merah, jitiat menimbrung dengan suaranya yang kasar namun mencerminkan kejujuran hatinya itu. Masalahnya, kita bukan mempertahankan saudara Tong Lem Haol secara pribadi, tetapi mempertahankan pendirian. Lagi pula bagaimana jika pihak mancu mengingkari janji? Misalnya saudara Tong Lem Haol sudah menyerahkan diri tetapi Pak Kiong Lyong tetap saja menggerakkan pasukannya untuk menyerang kita. Bukankah kita yang dirugikan? Tong Lem Haol mengangguk hormat ke arah jitiat dan berkatu, Terima kasih saudara Ji memperhatikan keselamatanku. Tapi aku kenal benar pribadi Pak Kiong Lyong yang jauh berbeda dengan pamannya maupun dengan manusia-manusia semacam Mu Yong Beng atau Tem Tai Aukaha ala seorang laki-laki sejati yang lebih suka tubuhnya hancur daripada menjilat ludahnya sendiri. Dia juga bukan seorang yang khas darah dan gemar berperang, biarpun setiap tugas negara dijalankan sebaik-baiknya. Kepadanya aku bisa menyerahkan diri dengan mantap, tidak seperti jika aku menyerah kepada Mu Yong Beng atau Tam Tai Aukaha. Jadi bagaimana? Aku akan berbicara dengan Pak Kiong Lyong malam ini, aku yakin dia masih sejantan Pak Kiong Lyong yang ku kenal terakhir kalinya aku didipak hia, meskipun sekarang kami berdiri bersebrangan. Semua bisa melihat tekat Tong Lem HOU yang terpancar dari sepasang metu anak muda itu, tekat yang tak tergoyahkan lagi untuk berusaha sejauh mungkin mengurangi korban-korban yang hampir jatuh. Beberapa Tong Chu HWL Lyong Pang yang tadinya menganggap remeh dan kecewa terhadap kepribadian Tong Lem HOU yang dikiranya memihak mancu hanya untuk mendapat kedudukan dan kemuliaan duniawi, kini merubah pandangannya setelah melihat sendiri bagaimana pribadi Tong Lem HOU itu. Mereka juga tidak heran lagi kalau Tong WI HOU yang terkenal berpendirian sangat teguh hanti mancu itu sepulangnya dari pak hia tiba-tiba saja. Mengalami perubahan pendirian yang sangat tajam, agaknya bukan sekedar karena Tong Lem HOU adalah keponakannya, tapi karena seng keponakan itu memiliki kepribadian yang mengagumkan. Sementara itu, di pesanggerahan Muyong Beng, Pang Lima itu dengan geram tengah merenungi kekalahannya hari itu. Hari ini jumlah pasukannya susut banyak sekali, dan yang lebih gawat lagi semangat tempur prajurit-prajuritnya pun merosot dengan tajam pula. Bagaimana mungkin bisa memenangkan perang kalau prajurit-prajuritnya sendiri memanggul senjata dengan setengah hati? Apakah harus mundur kembali ke pak hia dengan menelan kekalahan yang sangat memalukan itu? Atau dekat menyerang terus dengan kemungkinan hancur bersama-sama? Pada saat pikiran Muyong Beng terombang ambing tak menentu itu, datanglah laporan seorang prajuritnya bahwa pasukan gelombang ketiga dari pak hia sudah datang untuk membantu. Mula-mula Muyong Beng hampir melonjak gembira ketika mendengar datangnya bala bantuan itu, namun kemudian kegembiraannya itu susut banyak ketika diketahuinya bahwa yang datang itu adalah 7500 prajurit Hwi Leong Kun di bawah pimpinan seorang yang sangat dibencinya, Pak Kiyong Leong Sinaga Utara. Persaingan antara Ui Ih Kun dan Hwi Leong Kun memang begitu tajam meskipun kedua pasukan itu dipimpin oleh paman dan keponakan, dan persaingan tajam itu kadang-kadang terbawa juga sampai ke medan perang meskipun kedua pasukan itu harusnya bekerja sama karena mereka menjalankan tugas negara yang sama. Meskipun hatinya merasa tidak senang, tapi Muyong Beng mengajak juga semua perwira-perwiranya untuk keluar menyambut Pak Kiyong Leong dan pasukannya. Di depan pesanggerahan itu, prajurit-prajurit Hwi Leong Kun berbaris dengan rapi, meskipun wajah dan pakaian mereka kotor oleh debu karena menandakan mereka baru berjalan jauh, namun tekat dan kesungguhan yang mereka pancar ke nampak dimati mereka. Muyong Beng melihatnya dengan perasaan rendah diri, dan harus mengakui bahwa pasukannya kalah jauh dari pasukan berani matinya kerajaan mancu ini. Pak Kiyong Leong dengan seragam panglimanya, lengkap dengan topinya yang berhias burung merak itu pun berjalan menyongsong Muyong Beng dengan diiringi tiga orang perwiranya. Han Yong Kim si orang Korea yang mahir bermain kenjitsu, seni pedang, dari negeri matahari terbit, Hulan Tusi orang Mongol dan Wan Yen Hui. Ketiga-tiganya memiliki nama besar yang membuat jantung Muyong Beng serta tamtai AUKHA tergetar. Setelah berhadapan dan saling memberi hormat, Pak Kiyong Leong segera bertanya, ada kemajuan dalam tugasmu, saudara Muyong? Sahut Muyong Beng, dua hari ini sudah kami hancurkan sebagian besar kekuatan mereka, dan besok untuk membuat mereka lenyap dari muka bumi adalah sama. Gampangnya dengan memijit mampus seekor semut. Pak Kiyong Leong tertawa dingin mendengar jawaban Muyong Beng itu, diedarkannya pandangan fa kepada prajurit-prajurit Ui Ihkun yang bertebaran di tempat itu. Dilihatnya pasukan yang babak belur itu bukan saja jumlahnya sudah kurang dari separuh semula, namun juga tidak terlihat semangat yang menyala pada diri prajurit-prajurit itu. Mereka memang berbaris rapi, tapi ada yang nampak mengantuk, sedang lainnya ada yang kelihatan sedang melamun, mungkin sedang membayangkan seekor ayam panggang saus tomat di rumah makan terkenal di Pak Kiyasana. Tentu, saja sebagai seorang panglima berpengalaman, Pak Kiyong Leong tidak bisa dikelabungi oleh Muyong Beng yang malu mengakui kekalahannya itu. Namun Pak Kiyong Leong tidak ingin membuat Muyong Beng kehilangan muka, sebab bagaimanapun juga orang itu sekarang adalah rekan kerjanya, biarpun Pak Kiyong Leong sering tidak setuju tingkah laku Muyong Beng di medan perang. Maka Pak Kiyong Leong mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, Syukurlah, Saudara Muyong. Dengan datangnya pasukanku, mudah-mudahan besok dapat kita rampungkan pekerjaan kita. Dan tentang pimpinan seluruh pasukan, aku mengambil alih dari tangan Saudara. Muyong Beng terkejut dan mukanya menjadi merah padam, ucapan Pak Kiyong Leong yang terlalu terus terang itu telah menyinggungnya. Ada surat perintah dari Pengpo Siang Si, Saudara Pak Kiyong tanya Muyong Beng. Sahut Pak Kiyong Leong, tidak ada surat apa-apa. Hanya menurut kebiasaan, Panglima yang terbaik yang memimpin, bukan Panglima Tolol yang dalam dua hari belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. Andai kata bukan Pak Kiyong Leong yang berada di hadapannya, Muyong Beng maupun Tam Tai AUKHA pasti sudah melompat untuk merobek-robek tubuh orang yang berani berkata macam itu kepadanya. Tapi kali ini, Muyong Beng mati kutu karena ia tahu siapakah Pak Kiyong Leong itu, maka ketika Pak Kiyong Leong mengulurkan tangannya untuk meminta bendera kekuasaan, Muyong Beng tidak berani tidak memberikannya meskipun dengan darah yang mendidih. Terima kasih, Saudara Muyong, sekarang tidak peduli prajurit Hui Leong kun maupun UII kun ada di bawah perintahku dan tidak seorang pun boleh melangkai wewenangku kata Pak Kiyong Leong tegas. Hari sudah sore dan ku perintahkan semua pasukan untuk beristirahat. Apakah tidak perlu merundingkan siasat penyerangan untuk besok pagi tanya Tam Tai AUKHA? Aku akan lebih dulu berpikir sendiri di kemahku kata Pak Kiyong Leong sambil melangkah pergi ke kemahnya yang sudah disediakan oleh prajurit-prajuritnya itu. Sementara itu prajurit-prajurit Hui Leong kun pun segera menempatkan diri pula. Matahari sudah tenggelam dan kini di dataran berumput di kaki bukit Hekunia itu muncul neratusan perapian dari para prajurit yang beristirahat. Meskipun besok mereka akan bahu-membahu menghadapi musuh, tapi kelihatan sekali ada garis pemisahan antara prajurit-prajurit UII kun dengan Hui Leong kun, dan mereka berkelompok sendiri-sendiri dalam lingkaran perapiannya masing-masing. Sementara itu, di Hakkunia telah diputuskan bahwa Tong Lem HOU malam itu juga akan diberi kesempatan untuk menemui dan berbicara kepada Pak Kiyong Leong. Tapi bukan untuk mengemis minta hidup kepada orang-orang manju itu, pesan Siang Kuan Hon kepada Tong Wihong. Kami seluruh HW Leong Pang tidak gentar kepada siapapun, kami hanya punya satu nyawa dan akan kami lepaskan nyawa kami dengan harga setinggi-tingginya. Tapi sampai matipun kami tidak akan mengemis mohon dihidupi kepada siapapun. Tong Lem HOU mengangguk-anggukan kepalanya, sementara itu Jitiat berkata, Saudara Tong Lem HOU, apabila pihak manju kelihatannya akan berbuat curang dalam perundingan denganmu nanti, misalnya hendak menangkapmu secara kekerasan tanpa mempedulikan syarat-syarat yang hendak kau ajukan, maka kau boleh bersuit dua kali dan seluruh anggota HW Leong Pang siap menerjang ke bawah bukit untuk gugur bersama-sama denganmu. Terima kasih, Saudara Ji. Meskipun Tong Lem HOU menjawab demikian, namun dalam hatinya ia bersumpah biarpun mampus dicincang ia tidak akan bersuit dua kali seperti yang dianjurkan Jitiat itu. Ia tidak memiliki setitik ragu-raguan pun akan sifat jantan Pak Kiong Leong sahabatnya itu. Jawabannya kepada Jitiat itu hanya akan menenteramkan hati orang-orang HW Leong Pang saja, tetapi Tong Lem HOU tidak ingin orang-orang HW Leong Pang menempuh bahaya hanya untuk dirinya seorang korban. Sudah cukup banyak dalam dua hari ini, dan ia tidak ingin menambahnya lagi. Maka dalam keremangan senja, Tong Lem HOU melangkah tegap menuruni lereng Hekunia untuk menuju ke perkemahan pasukan musuh. Tidak sebatang senja takpun yang dibawanya. Sebun him menatap langkah-langkah Tong Lem HOU itu dengan senyuman sinis, jumamnya sendirian, hem, berlagak sebagai pahlawan. Tetapi aku yakin tindakan ini tidak akan ada gunanya. Orang manjut tidak akan bisa bertindak jantan, mereka hanyalah suku liar dari luar tembok besar yang tidak kenal peradaban dan sopan santun. Perang adalah bahasa fam paling mereka pahami. Tak seorang pun menggubris gerutuan sebun hem itu. Sementara itu, dengan langkah-langkah yang lurus dan tidak goyah sedikit pun, mencerminkan pula ketegaran hatinya yang tidak ragu-ragu setitik pun akan apa yang hendak dilakukannya, Tong Lem HOU menuju ke perkemahan. Makin dekat makin jelas terlihat hilir mudiknya prajurit-prajurit yang memanggul tomba atau pedang, dan gelak tertawa dari prajurit-prajurit yang sedang mengelilingi perapian, Tong Lem HOU langsung melangkah ke arah kemah besar yang di bagian atasnya ada bendera hitam dengan lukisan seekor naga berwarna putih yang sedang menginjak segumpal mega berwarna putih pula. Bendera yang sangat dikenalnya sebab Tong Lem HOU pernah menjadi seorang perwira yang bernaung di bawah bendera itu. Melihat bendera itu bergerak-gerak sedikit digoyangkan angin malam, tak terasa Tong Lem HOU tersenyum sendiri karena bertemu dengan seorang sahabat lama yang seakan sedang melamaikan salam selamat datang kepadanya. Dan ia berharap sebentar lagi akan bertemu bukan saja dengan sehelai bendera tapi dengan sesosok manusia yang telah menjadi sahabat karibnya sejak ia meninggalkan gunung Tiam Jong San dulu. Berhenti bentakan itu membuyarkan Tong Lem HOU yang tengah melangkah sambil melamun itu. Beberapa ujung tombak ternyata telah melekat di dadanya dan di punggungnya, beberapa prajurit UI IHKUN sudah mengepungnya. Saat itulah baru Tong Lem HOU sadar bahwa ia sedang berada di dekat perkemahan prajurit yang sedang dalam suasana perang. Melihat siapa yang mereka tangkap itu, seorang prajurit UI IHKUN yang bermata jeling dan pangkatnya perwira rendah, segera tertawa siniswah, rupanya yang masuk ke dalam jaring kita malam ini adalah seekor kokap besar. Kawan-kawan, inilah orangnya yang bernama Tong Lem HOU dan kabarnya berkepala tiga, bertangan enam dan bernyawa rangkap tujuh. Sebagian dari prajurit-prajurit UI IHKUN itu terperanjat ketika tahu siapa yang mereka tangkap itu dan nyali mereka pun surut sampai seujung rambut, namun beberapa prajurit justru bangga bahwa dalam tugas rwanda mereka telah berhasil menangkap kakap dari pihak musuh. Kita bawa dia menghadap Muyong Chiang Kun, tentu kita akan mendapat hadiah besar, kata seorang prajurit yang mukanya penuh jerawat. Atau kita sembelih dia langsung di sini saja dan kepalanya saja yang kita bawa menghadap Muyong Chiang Kun? Sementara mereka bicara itu, ujung-ujung tombak itu pun menekan tubuh Tong Lem HOU semakin keras, sehingga Tong Lem HOU berkata, Jangan terlalu keras menekan tubuhku, saudara-saudara, kalian bisa melukai aku. Jawab perwira berjerawat itu perseptan dengan dirimu. Dalam perang siang tadika sudah banyak membunuh teman-teman kami yang tidak menuruti anjuran pengecutmu untuk mengundurkan diri. Sekarang kau kami cincang pun tidak usah mengeluh lagi. Benar, cincang saja kata prajurit-prajurit lainnya. Bawa aku menghadap Pak Kiong Chiang Kun untuk berbicara kata Tong Lem HOU. Setelah itu, apakah aku akan kalian rangket atau kalian cincang, terserah kalian. Kenapa harus menghadap Pak Kiong Chiang Kun? Atasan kami adalah Muyong Chiang Kun dan bukan Pak Kiong Chiang Kun. Aku ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan Pak Kiong Chiang Kun, Pong Lem HOU menerangkan. Bohong. Kau pasti sedang mematamatai kami karena kau sekarang sudah berpihak kepada pemberontak, dan karena tertangkap maka kau hendak memakai siasat licikmu untuk minta perlindungan Pak Kiong Chiang Kun yang bekas atasanmu itu. Benar, dia pasti matematu yang kata-katanya tidak usah kita percayai. Bahkan kita berhak mencincangnya di tempat ini juga. Kehabisan kesabarannya karena dianggapnya tingkah prajurit-prajurit ini bisa mengacaukan urusan pentingnya, maka Tong Lem HOU menjawab keras, kalian benar-benar tidak tahu diri di hadapanku. Tahukah kalian bahwa jika perundinganku dengan Pak Kiong Chiang Kun berhasil maka mungkin kalian akan pulang ke rumah dengan selamat? Atau kalian lebih suka mampus di ujung pedang orang-orang HWL Yongpang, Kepang, Kilian P dan sebagainya? Omong kosong belaka teriak perwira berjerawat itu. Teman-teman, cincang ya? Muyong Chiang Kun pasti tidak akan menyalahkan kita. Waktu itu enam ujung tombak sudah menempel di tubuh Tong Lem HOU, tiga menempel dada dan tiga menempel punggung, orang yang berilmu silat setangguh apapun tidak akan bisa berkutik lagi. Prajurit-prajurit itu tinggal menekan sedikit tombak mereka dan di tubuh Tong Lem HOU akan muncul enam lubang yang mengantarnya ke neraka. Namun yang terjadi kemudian tidak demikian. Tong Lem HOU tertawa sinis, mencincangku. Tau dirilah sedikit berbareng dengan habisnya kata-kata itu itu maka ke enam prajurit yang menodongnya itu tiba-tiba berlompatan mundur dengan wajah. Pucat. Bahkan ada dua orang yang langsung saja meringkuk di tanah dan kemudian menggigil kedinginan seperti orang kena demam berat. Perwira berjerawat itu melongo kaget, rasanya sulit dipercaya bahwa Tong Lem HOU yang sudah terkepung ujung-ujung tombak itu masih mampu membebaskan diri, bahkan tanpa menggerakkan ujung jarinya sedikitpun dan tahu-tahu prajuritnya sudah bergelimpangan. Tanpa pikir panjang lagi, perwira berjerawat itu segera berteriak, bunyikan tanda bahaya. Panggil bala bantuan dan katakan ada pengacau di sini. Tapi sebelum tanda bahaya berbunyi dan bala bantuan datang, di tempat itu muncul regu kecil prajurit lainnya, yang tidak berseragam kuning tetapi berseragam hitam-hitam dengan kepala terhias topi bulu berwarna hitam pula, berbeda dengan prajurit HUI IHKUN yang memakai tudung bambu berhias benang merah. Mereka lah prajurit-prajurit HUI LIONG KUN. Melihat keributan di tempat itu, prajurit-prajurit HUI LIONG KUN itu segera berlari-larian. Mendekat dengan senjata terhunus. Namun begitu melihat siapa yang terkepung itu, prajurit-prajurit HUI LIONG KUN itu malahan berteriak gembira, pongcong peng, kiranya kau. Ada apa yang terjadi di sini tanya seorang perwira HUI LIONG KUN yang berkumis lebat sehingga seluruh permukaan wajahnya hampir tertutup rambut. Memangnya prajurit-prajurit HUI LIONG KUN sudah merasa penasaran sejak dipakia dulu Tonglem HOU diadili secara sewenang-wenang oleh hakim-hakim yang merupakan kaki tangan pakiongan, maka sekarang mereka gembira dapat bertemu Tonglem HOU lagi. Prajurit-prajurit HUI LIONG KUN itu malah melongo ketika melihat prajurit-prajurit HUI LIONG KUN memberi hormat secara ketentaraan kepada Tonglem HOU dan sedikit pun tak ada sikap permusuhan. Malahan senjata-senjata yang sudah dihunus pun disarungkan kembali. Perwira HUI LIONG KUN yang mukanya jerawatan itu berteriak penasaran, apa-apaan ini? Jangan lupa bahwa Tonglem HOU sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai pengkhianat dan dipecat dari ketentaraan, setiap prajurit yang menemuinya wajib berusaha menangkapnya, kenapa kalian malah? Perwira HUI LIONG KUN berkumis lebat itu menyahut, HEM, keputusan pengadilan yang semuanya sudah dikendalikan oleh Pak Kiong An itu sama sekali tidak mencerminkan keadilan atas diri Tong Chong Peng. Bagi kami, Tong Chong Peng yang pernah berjuang di Medan Laga untuk menegakkan kejayaan negeri kita, jauh lebih berharga daripada Pak Kiong An yang cuma membangga-banggakan darah bangsawannya namun tidak pernah berbuat apapun kecuali menyebarkan fitnah ke kanan-kiri. Akhirnya malah terjadi ketegangan antara kedua kelompok prajurit yang pada dasarnya memang tidak saling menyenangi itu. Prajurit-prajurit yang berdatangan ke tempat itu pun segera berdiri di kelompoknya masing-masing dan saling melotot kepada kelompok lainnya. Tetapi pihak prajurit HUI LIONG KUN akhirnya menyadari bahwa menentang prajurit-prajurit HUI LIONG KUN sama saja dengan bunuh diri. Maka perwira berjerawat itu segera mengajak teman-temannya untuk pergi dari tempat itu, sambil mengancam prajurit-prajurit HUI LIONG KUN, anggap saja kalian menang saat ini, tapi jika kelak kalian kembali ke Pak Hia dan melihat di sana telah terjadi perubahan susunan pemerintahan, saat itu kalian akan menyesal. Kalian merangkak-rangkak minta maaf kepada kami pun tak ada gunanya. Setelah prajurit-prajurit HUI LIONG KUN itu pergi membawa kedongkolan hati mereka, maka prajurit-prajurit HUI LIONG KUN berebutan menyalami TONG LEM HOU dengan sikap akrab seperti terhadap teman lama, dan menanyakan bagaimana keadaan TONG LEM HOU selama ini. TONG LEM HOU hanya tertawa mendengar pertanyaan-pertanyaan yang datang bertubi-tubi itu, namun kemudian ia menjawab, saudara-saudara, sebenarnya aku sangat senang berbicara dengan sahabat-sahabat baik. Seperti kalian, bahkan sahabat seperjuangan mati hidup ketika kita berada di medan perang TONG dulu. Tapi saat ini aku sebagai utusan Laskar Hekkun ia membawa pesan penting dari pimpinan Laskar di atas bukit sana, untuk dirundingkan dengan Pak Kiong Chiang Kun. Harap kalian suka mengantar aku ke kemah Pak Kiong Chiang Kun supaya tidak mendapat kesulitan lagi. Mendengar itu, para prajurit HUI LIONG KUN itu bagaikan diguyur air dingin kepala mereka, sebab mereka seolah diperingatkan secara halus bahwa sekarang ini TONG LEM HOU ada di pihak HWL LIONG PANG, artinya di pihak yang berseberangan dengan mereka. Kalau besok pertempuran dimulai, bukankah mereka akan berhadapan dengan TONG LEM HOU sebagai lawan? Marilah kuantarkan ke kemah Pak Kiong Chiang Kun, TONG CHONG PANG, kata perwira berberwok lebat itu. Meskipun TONG LEM HOU bukan prajurit HUI LIONG KUN lagi, namun, kebiasaan untuk menyebut TONG CHONG PANG belum berubah juga. Waktu itu Pak Kiong LIONG sedang duduk merenung sendiri di dalam kemahnya. Temannya hanyalah arak. Selamanya ia belum pernah menolak perintah untuk maju ke peperangan, dan setiap tugas dipikulnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat menyala, tapi kali ini ia maju perang dengan setengah hati. Ia benar-benar tidak rela dirinya dijadikan seperti bidak caturi yang digerakkan ke medan perang oleh tangan Pak Kiong. Meskipun lewat Pengpo Siang Si, pikirannya justru menguatirkan keadaan di ibu kota di mana pasukan-pasukan yang setia kepada Kaisar Hong Hai disinkir-sinkirkan ke tempat jauh dan digantikan dengan pasukan-pasukan yang sudah dipengaruhi oleh Pak Kiong An. Tapi Pak Kiong LIONG benar-benar tidak dapat menolak perintah ke medan perang, sebab surat perintah Pengpo Siang Si itu diberi Cap Pengpo Ceng Tong yang syah dan menentangnya berarti menentang perintah. Dan di hekundinya ini, Pak Kiong LIONG sedih bahwa dirinya tidak lebih dari seekor jangkrik aduan, dia du melawan orang-orang HWL LIONG PANG yang merupakan pendekar-pendekar sejati pembela rakyat, dan barangkali di peperangan besok pagi ia akan berhadapan pula dengan sahabatnya yang sangat dicintainya Tong LEM HAU. Tegakah Tong LEM HAU besok menikamkan pedang ke jantungnya? Tegakah ia besok menyabatkan pedang ke leher Tong LEM HAU demi tugas yang dipikulnya? Semuanya adalah bayangan yang menakutkan. Selama ini antara dirinya dan Tong LEM HAU selalu bersama-sama, kenapa keadaan bisa berbalik seperti ini? Baru saja ia memikirkan Tong LEM HAU, seorang prajurit telah masuk ke kemahnya, berlutut dan melapor, Tong Tong Peng mohon menghadap, suruh dia masuk, sahut Pak Kiong Leong acuh tak acuh sambil menenggak araknya. Namun tiba-tiba ia terlonjak kaget seperti disengat kalah jengking, prajurit yang sudah hampir keluar itu pun diteriakinya, Hi, siapa yang hendak menghadap tadi? Tanda seru, Tong Tong Peng, sahut prajurit itu. Tong Tong Peng siapa? Tong Tong Peng Tong LEM HAU. Begitu bibir prajurit itu terkatup, Pak Kiong Leong sudah melompat ke pintu kemah dan hampir saja bertabrakan dengan Tong LEM HAU yang telah melangkah masuk.